Nabi S.A.W beli baju mewah tinggalkan Allah akan gantikan dengan baju keiman pada hari kiamat apakah dia kemudian hidup mewah? benar Nabi terkadang kaya terkadang miskin, tidak jelas tidak stabil apa namanya Nabi S.A.W tapi waktu Nabi miliki harta dari rampasan perang misalnya karena menang dalam gunimah misalnya dalam menang peperangan itu pun beliau sedekahkan itu pun beliau sedekahkan, beliau tidak menumpuk harta di rumah, tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang merluka kenapa? karena Nabi S.A.W bagi Nabi dunia itu sangat sangat ringan apa kata Nabi S.A.W kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk maka Allah kasih dunia kepada orang kafir maka dunia ini kalau kita miliki jangan jadi tujuan tapi kesarana untuk meraih akhirat untuk punya duit sedekahkan bantu orang tua bantu fakir miskin bantu dakwah mati gak bawa apa-apa saya sampai-sampaikan di Arab Saudi kalau orang meninggal tidak ada harta yang dia bawa kenapa? karena penyelenggaraan jenazahnya pun gratis kain kafannya pun gratis apa yang dia bawa? gak ada harta dia kumpulkan selama ini dia tidak bawa sama sekali tapi kalau harta tersebut dia nubah jadi amal soleh dia bawa dalam kuburannya maka subhanallah terkadang seorang dia cari dunia numbuk-numbuk harta kerja siang malam siang malam dia kumpulkan harta dia tidak nikmati dunia kecuali sedikit waktu dia untuk menikmati dunia yang dia sudah bangun rumah mewah sudah beli cuma sebentar waktu dia habis untuk kumpulin sebagian orang seperti itu siang malam kerja siang malam kerja waktu dia senang-senang cuma sedikit ada bisnis baru bisnis baru bisnis baru dunia saja tidak dia nikmati apalagi di akhirat tidak dapat seorang hidup yang ada buat dia oke buat anak-anak siap dia sudah simpankan tabungan dan ada buat buat dia di akhirat CITY ORIGINAL Sampai jumpa di akhirat Sampai jumpa di akhirat Sampai jumpa di akhirat